Halo musik lapir apa kabar ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonya Musik kali ini gue senang banget karena gue mau unboxing barang baru dari Aibaso Audio tau kan Aibaso Audio itu brand favorit gue yaitu kita akan unboxing di AC nya mereka yaitu DC04 nah DC04 ini kayak gimana kemarin kan udah kita unboxing juga DC03 nah DC04 ini menggunakan colokan 4,4 pentakon atau balance nah kita akan unboxing aja bagaimana isinya game server kita akan unboxing Aibaso DC04 ini tapi rencananya gue juga akan bandingin sama Aibaso DC03 ya minimal ada speknya sama mungkin build quality nya sama sedikit sound signaturnya cuman sound signaturnya agak ya agak susah sih karena kan beda jack jadi kemungkinan besar akan berubah sama sekali sekarang gue ngebandingin dulu eh speknya untuk DC04 4,4 balance DAC cable adapter jadi ini produknya Aibaso yang khusus diperuntukkan untuk balance jack balance jack itu mungkin kalau music lover belum tahu itu jack 4,4 kayak ini ini kayak punyanya audio teknika MSR7 tapi yang B yang balance atau gue juga pakai di IT042 ini pakai kabelnya sunlink yang jacknya 4,4 pentakon nah ini khusus untuk itu nah ini yang music lover pasti tahu kan DHC itu bisa digunakan untuk komputer atau bisa digunakan untuk HP, smartphone gitu jadi kita bisa menggunakan device yang tanda kutip audio feel untuk di device kayak HP kita ini ya nah speknya untuk DC04 itu udah menggunakan dual chipset CS43131 Master Hi-VDIC chips sebenarnya sama aja sama kayak DC03 ini ya nah yang agak berbeda itu di spek-speknya seperti total harmonic distortion nya ini 110 db untuk 300 ohm, 108 db untuk 32 ohm terus output voltage nya 4 vrms untuk 300 ohm, 2,5 vrms untuk 32 ohm signal to noise ratio nya 133 db untuk yang DC04 ya nanti perbandingannya nanti di caption sini aja bisa dilihat perbandingan lengkapnya dc04 sama dc03 yang ini secara speknya ya frekuensi respon nya di 20hz sampai 40kHz kemudian output impedance nya berapa nih lebih kecil dari 0,12 ohm PCM nya up to 32 bit atau 384 kHz jadi sampling nya udah tinggi sekali udah bisa DSD, native DSD up to 256 beratnya 12 gram dan panjangnya 110 mm ya kurang begitu yang gue cukup suka itu di SNR nya ya signal to noise ratio nya itu gede sekali, 133 db jadi harusnya sih ini bersih banget tapi memang sesuai dengan ini nya sih ya jack nya yang menggunakan 4,4 kalau yang kayak ini yang DC03 yang pakai single ended 3,5 cuman 127 db yang DC03 nya music lover bisa lihat disini dari tampilan awalnya dari tampilan presentasinya ya ini kalau music lover lihat ini bentuknya lebih tebal ya ini kelihatan gak sih dari luar lebih tebal ya ibaso audio ditulis di depannya dc04 ada tulisan mandarin gue gak tau ini apa artinya nanti mungkin bisa di google translate aja 4,4 mm balance dc cable adapter udah high res audio PCM 32384 DSD 256x serius logic tadi yang gue bilang CS4 3131 ada 2 chipset nya disini ditandai ini yang black ya yaudah gitu aja dan tempatnya benar-benar mirip ya sama yang DC03 3 persis banget kita langsung buka saja kita langsung buka saja ini unit nya oh ya bener ini beda banget music lover ini tebal banget gue bandingin ya secara fisik dulu ya sama yang DC03 ini beda ya jauh banget ya bedanya ya yang 4,4 nya ini tebal banget ya unit nya tuh ini kayaknya tipis banget ini tebal banget ya namanya juga balance ya ya namanya juga balance ya terus ada apa aja dalamnya ini ada kartu manual book nya sama serial number nya ada disini terus ada converter nya yang ke USB standar ini ngomong-ngomong udah pake USB C ya ya gitu aja sih ini ini keliatan dongle nya ini keliatan gede banget ya ini 4,4 nih coba kita colok ya beda kan sama yang biasa yang yang gede kalau yang ini gak masuk pasti karena ini 3,5 jadi ukurannya harus pas yang unit punya gue ini warnanya hitam gue gak tau apakah warnanya yang memang resminya ada hitam atau ada warna lain kalau gak salah sih kayak yang DC01 sama DC02 itu silver jadi kemungkinan mungkin mereka ngeluarin juga 2 varian warna yang hitam yang kayak gini punya gue sama yang silver bentuknya gue suka sih solid banget gitu hitam ada tulisan Ibasu DC04 ada high res audio nya 32 bit 384 kHz DSD256X gitu doang sih mana lebih panjang coba kita bandingin dulu oh ternyata lebih panjang sedikit atau sama ya gak lebih panjang sedikit yang DC04 sedikit oke kayaknya gitu aja sih unboxing kita langsung aja gue akan bandingkan suaranya tapi kayaknya gue gak akan bandingkan sama yang ini sih sama DC03 karena kan konektor nya beda sama sekali walaupun chipset nya sama tapi konektor nya beda balance 4.4 itu pasti harusnya karena dia namanya juga balance noise floor nya akan sangat-sangat kecil jadi sangat bersih biasanya seperti itu sama pengalaman gue pake yang 4.4 biasanya treble nya akan lebih extend oke gue akan cobain dulu gue akan cobain pake ini MSR7B sama gue cobain juga pake Ibasu IT04 gue yang pake kabel sunning ini oke tungguin ya oke music cover sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue pake DC04 ini ngomong-ngomong harga DC04 ini di 1.050.000 jadi lebih mahal dibanding DC03 DC03 ini kan di harga 850.000 DC04 di 1.050.000 ya karena dia pake pentacon ya pake balance 4.4 oke yang pertama gue alamin adalah gue mengalamin hal yang sama seperti waktu gue pake DC03 jadi untuk Samsung A71 gue gak bisa pake langsung colok dengan USB type C nya ya jadi pas gue colok dia gak kebaca atau gak ke deteksi jadi gue mesti masukin OTG tambahan jadi panjang banget nih USB C USB standar terus pake OTG ya akhirnya nyala gitu indikator nyalanya apa kalau ada lampu biru kecil ini nyala jadi kalau gue pake yang type C nya doang itu gak nyala lampunya nah begitu gue pake OTG baru nyala itu yang gue alamin waktu pake DC03 ternyata DC04 juga masih sama ya itu itu problem yang gue dapet mungkin karena Samsung gak terlalu support mungkin harus pake OTG jadi seperti itu yang gue alamin nah untuk sound signature nya sound signature untuk IBASO DC04 ini gue boleh bilang ini termasuk yang bass nya gede hehehe jadi hmm bass nya cukup kerasa tebel berbody ya dan termasuk deep gitu mid nya gue rasa sedikit agak mundur bukan yang mundur banget gitu ya bukan yang V-shape tapi sedikit agak mundur untuk clarity nya treble nya gue ngerasa ini memang dapet banget ya treble nya kerasa extend ya mungkin karena yang seperti gue bilang tadi kalau pentakon kalau 4,4 kecenderungan memang treble nya lebih extend gitu dibanding yang single ended yang 3,5 jadi kerasanya seperti itu teknis nya semuanya bagus ya dan bisa support berbagai macam format audio bisa sampai ya seperti yang dijanjikan disini high res audio 32 bit 384 kHz DSD 256 gitu jadi sesuai dengan apa yang dia tulis gitu nah buat suaranya gue rasa sound signature nya cukup oke lah cukup bagus dan terutama karena dia udah pentakon jadi pasti level bunyinya juga teknis nya memang bagus banget tapi music lover musti coba sendiri musti audisi sendiri dan tentu saja percaya sama kuping sendiri kalau music lover suka dengan channel ini like, comment, share, subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya oke sampai ketemu lagi dadah ah hehehe nanti di ini aja